Siang Tribuners, hari ini Partai Kebangkitan Nusantara BKN menggelar konsolidasi pemenangan pemilu 2024 di Kabupaten Litar. Dan kegiatan ini dihadiri oleh Ketua BKN Anas Urbaningrum. Pemilu 2024 ini BKN bisa pecah telur di semua daerah. Karena ini pertama untuk BKN mengikuti pemilu 2024 di Kabupaten Litar. Belum, bukan tidak, tapi belum. Mengapa? Pertimbangan pertama adalah untuk menentukan pasangan dalun presiden dan wakil presiden. Menurut BKN tidak bisa hanya melihat sosoknya, tetapi harus dioncei betul visi, misi, program, pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya, masing-masing ini. Nah sekarang kan proses ngecei itu kan sedang berlangsung pada masa kampanye ini kan. Kalau partai-partai yang lain berdasarkan sosoknya sudah menentukan pilihan, nah BKN tidak cukup. BKN ingin punya tradisi baru di dalam menentukan pasangan dalun presiden dan wakil presiden yang didukung. Bukan hanya lihat orangnya, lihat sosoknya, lihat tampilannya, lihat profilnya, tapi lihat apa yang detail-detail mau dikerjakan untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Nah sekarang ini prosesnya seperti itu kan, jadi ada kesempatan sekarang bagi seluruh kader BKN untuk menilai, mengamati dengan detail. Baru nanti BKN akan menyandingkan dan membandingkan mana yang paling relevan untuk Indonesia 5 tahun yang akan datang. Bukan karena belum ada yang mendekati komunikasi politik. Oh kalau komunikasi politik berjalan terus, sejak dulu, bukan hanya sekarang. Mengapa? Karena kan di semua capres-cawapres itu koncok-koncok KB. Iya kan? Kalau komunikasi, silaturahin, ajakan untuk gabung ya, wes kapan-kapan, sejak lama. Tapi itu tadi, kami ingin bangun tradisi itu. Yang kedua, kami juga ingin memberikan ruang keleluasaan kepada kader-kader, caleg-caleg di dapil masing-masing untuk mengeksplorasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kira-kira bisa sinergi untuk masing-masing caleg itu memaksimalkan dukungan pemilih itu yang mana. Artinya, pada waktu yang tepat, nanti BKN akan memutuskan memilih mendukung yang mana. Apakah dalam proses monce ini itu ada hubungannya dengan arah dukungan partai yang Bapak dulu pernah ada? Indonesia dan urusan-urusannya yang penting dan strategis ini tidak boleh diletakkan di bawah sikap sentimental. Jadi kita harus berpikir luas, berpandangan ke depan, berpikir tentang substansi-substansi, gak boleh sentimen-sentimen atau emosi-emosi di dalam menentukan pilihan. Itu cara lama yang katrok. Jadi kami ingin meninggalkan cara itu, kami ingin punya cara baru. Pokoknya, mana yang terbagus buat BKN, ya itulah yang nanti kami dukung. Jadi sekarang bukan tidak mendukung, belum mendukung, sedang mempelajari detailnya. Tapi sebelum melaksanaan pemungtan suara, pasti akan memberikan dukungan, seperti itu. Ya kalau sesudah bukan dukungan dong, ya kan. Kalau sesudah itu memang doa bersama. Pembicaraan wacana atau khawatiran seperti itu harus dilihat dalam kaca pandang yang positif. Tujuannya adalah mengingatkan semua pihak yang musti netral, ya harus netral. Yang musti berpihak, ya silahkan berpihak. Kalau aparat, itu kan memang musti netral. Aparat itu bukan peserta kan. Kalau peserta, musti berpihak. Kalau aparat karena bukan peserta, dia diperintahkan oleh undang-undang untuk netral, ya jaga netralitas. Untuk apa? Untuk membuat pertandingan pemilu ini berjalan secara fair. Ya kan? Semuanya peserta pemilu, apakah partai, apakah pasangan calon presiden dan wakil presiden, masuk lapangan. Lapangannya itu rata, ya kan. Enggak anu asing gerun jalan, kan. Kalau rata, siapa yang menang itu kemenangan yang berlegitimasi. Siapa yang kalah, tidak ada alasan untuk tidak terima, kan gitu. Karena prosesnya fair. Jadi kalau dalam bahasa pemilu, pemilunya musti luber dan jurdil. Salah satu yang membuat luber dan jurdil itu adalah aparat berposisi di tengah netral. Tidak berpihak, mengayomi semuanya. Sebetulnya itu pesan dasarnya. Dan itu memang harus dalam pemilu demokratik seperti itu.